Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat bapak, ibu, dewan, guru semua dan teman-teman saya sekalian Perkenalkan saya Arisa dari kelas 5A Akan menceritakan dongeng yang berjudul Ayah Belajar Berpuasa Pada suatu sore, sepuluh bulan Ramadhan tiba Ada seorang anak bernama Lisa yang sedang asyik musik dengan televisi di rumahnya Beberapa lama kemudian datanglah sang mama yang baru pulang dari kantornya Melihat anaknya yang sedang menyaksikan televisi Sang mama pun menyuruh Lisa untuk segera bersiap berkitaran Lisa, kau masih nonton TV saja, siap-siap yuk Kata sang mama pada Lisa Lisa yang masih takung, belum mengerti maksud mamanya untuk segera bersiap Akhirnya ia bertanya kepada mamanya Hmm, pergi kemana ma? Kita mau jalan-jalan ya? Tanya Lisa Bukan sayang, kita mau berkitarawi Jawab sayang mama pada Lisa Oh iya, besok sudah mulai puasanya Mak, hari siap, aku berpain boneka dengan Dewi Dan Dewi bilang padaku, kalau dia tidak mau berpuasa Karena takut kelaparan dan hausat jika berpuasa Cerita Lisa, itu namanya Nah, seharusnya kita tidak boleh berpikir seperti itu Karena pada zaman Rasulullah, anak-anak kecil telah diajari untuk selalu berpuasa Dan anak-anak tersebut tidak ada yang mereka-mereka yang tak mau berpuasa Semuanya mau mencoba Hmm, iya mama, aku akan tetap berpuasa Aku tak mau mengajakkan diri Saat berpuasa Hmm, pikirnya lah mama Kalau gitu, ayo kita berangkat selalu tarawi Ayo Selepas pulang tarawi Selepas pulang tarawi Mama Lisa, menanya Lisa, apakah dia masih ingat dengan niat berpuasa dan buka? Lisa, kamu masih ingat tidak doa untuk berpuasa? Hmm, aku ada yang lupa sedikit, mah Boleh kalang ajari aku, tidak? Tentu boleh Kalau gitu, ikuti mama ya Bisa aku mengikuti mama Selanjutnya, kita baca doa berpuasa ya Allahumma leka suntu Wabika amantu Wa'ala risikala utortu Birahna dikaya Arhamdulillah Allahumma leka suntu Wabika amantu Wa'ala risikala utortu Birahna dikaya Alhamdulillah Alhamdulillah Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan Dan hikmah yang bisa saya ambil adalah Teritakanlah bila ada berpuasa Walaupun kamu masih jatuh Bila ini topik wa hidayah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagus ya ceritanya Tentang Arisa dan momohnya Siapa yang masih Terima kasih telah menonton